Jak Wiradar korban aksi Crazy Rich abal-abal Indra Kens mulai bermunculan. Salah satunya adalah seorang gadis berusia 18 tahun asal kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dia berinisial VS, tidak tanggung-tanggung. ABG itu mengalami kerugian hingga mencapai 2,5 miliar rupiah. Karena itulah, dia melaporkan Indra Kens ke Polda Jateng. Menurut kuasa hukum VS, Ahmad Rizwadi, total kerugian dari akun milik kliennya itu dihitung sebanyak 2,5 miliar rupiah. Uang sebanyak itu bukan milik korban sendiri, melainkan milik sejumlah orang, mulai dari orang tuanya, saudaranya, hingga teman dekatnya. Dikutip dari laman murianews.com, pada awal bergabung, uang deposit korban berhasil mendapatkan profit. Setelah itu, banyak yang nitip menggunakan akun milik korban. Kegiatan trading di platform Binomo dengan afiliator Indra Kens yang dilakukan korban, menurut Rizwadi, belum terlalu lama. Korban baru mulai bergabung menjadi member dan melakukan deposit pada Oktober 2021 lalu. Sampai dengan akhir Desember 2021 atau 3 bulan menjadi member, korban mengalami kerugian hingga 2,5 miliar rupiah. Awal tergir melakukan investasi melalui aplikasi Binomo, karena korban kerap menonton video di channel YouTube milik Indra Kens. Korban lantas mendaftar menjadi member dan mengikuti lakang-langkah yang diberikan Indra Kens. Korban pun memutuskan untuk melakukan deposit sejumlah uang di trading online tersebut melalui telpon seluler. Awalnya, saat deposit yang distorkan masih sedikit, korban kerap mendapatkan profit keuntungan dari investasinya. Namun saat depositnya mulai cukup banyak, korban mulai curiga, karena dia tidak lagi mendapatkan profit seperti di awal bergabung. Tidak berhenti sampai di situ, Jakwiradar. Keuntungannya didapat korban pun ternyata tidak bisa ditarik. Sadar sudah menjadi korban penipuan investasi trading bodong, korban pun akhirnya melaporkan ke Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!